Sebenernya gak sih teman-teman semua ketika pengen ngeroll, kayak ngeliat poin di CD tuh keliatannya dikit-dikit banget gitu. Untuk sekali questnya aja, misalkan untuk builder cuma nambah 1600, padahal yang mereka butuhin itu sekitar 73 ribu. Nah, jadi disini gue bakal ngasih tau teman-teman semua item yang bakal nambahin poin kalian ketika ngeroll quest. Jadi ada 3 item utama yang kalian bisa dapetin di market Growtopia. Yang pertama, ada supplier cape. Supplier cape ini merupakan cape yang bakal nambahin poin roll kalian untuk surgery, fishing, dan sebagainya, kecuali untuk chef dan builder. Dan sebaliknya, ada yang item kedua namanya itu crafter cape. Untuk kayak gini, ini bakal nambahin poin kalian di builder dan chef teman-teman. Nah, untuk item yang ketiga, tapi sebelum itu, bagi kalian teman-teman semua yang pengen profitan di ward jasa, apalagi yang profitannya 1-3 di hari, langsung aja ke ward sewa jasa. Yang ketiga, teman-teman semua bisa beli yang namanya jacksen. Ini sih itemnya agak mahal memang, teman-teman. Tapi menurut gue item ini merupakan item yang worth it ya, untuk apalagi untuk investasi ke depannya. So, itu aja dari gue dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!